Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Berbagai jenis hewan kurban yang dipasarkan jelang idolat H ini sejak beberapa pekan lalu sudah menghiasi kawasan Jalan Lais Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara Pedagang mengaku saat ini harga hewan kurban yang ditawarkannya melambung tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pasalnya biaya pengiriman dari daerah asal meningkat serta hewan kurban juga sangat sulit didapat dan terbatas Di tempat ini menjual tiga jenis hewan kurban seperti sapi donggala, lemosin, dan bali dengan harga yang bervariasi Meski harganya melambung tinggi, namun hewan kurban yang dipasarkan pedagang ini dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku Pasalnya sebelum diangkut ke Tenggarong, Kutai Kartanegara hewan kurban itu telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dinas peternakan di daerah asal sapi Kendalanya untuk sementara sih, tidak hanya saja itu mahal sapi dan susah ya dapat stok anunya yang diinginkan masyarakat Banyak yang mau dicari itu harga 18 karena terlanjur yang kelompok-kelompok itu kan urunannya Biasanya yang misalnya motong lebih dari satu, satu saja Tetap ada antusias untuk kurban Dengan menyediakan 95 ekor hewan kurban yang berasal dari Sulawesi sejak beberapa pekan lalu sapi-sapi di tempat ini sudah terjual lebih dari separuh Untuk harga hewan kurban di tempat ini ditawarkan dari Rp17 juta hingga Rp31 juta Demikian Fairu Sabadi, PKTV, Kutai Kartanegara, mengartakan